Baik, Assalamualaikum Wr. Wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak-Ibu sekalian. Semoga semua dalam keadaan sehat dan selamat. Terima kasih atas kehadiran Bapak-Ibu sekalian secara virtual di acara Public Expose PT Unilever Indonesia TBK yang kita adakan secara virtual untuk mengutamakan kesehatan dan keselamatan kita semua. Hari ini tanggal 3 November 2020. Telah hadir bersama kita jajaran Direksi dan Manajemen PT Unilever Indonesia TBK Bapak Heman Paksi, Ibu Ira Noviarti, Bapak Arief Hudaya, Bapak Badri Narayanan, Ibu Reski Damayanti, dan Ibu Padwestiana Kristanti. Saya Kristi Nelwan, Head of Communication, akan menjadi moderator acara kita hari ini. Ada pun agenda dari Public Expose kita hari ini adalah sebagai berikut. Kita akan memulai dengan pembukaan, pembacaan ketentuan dan tata cara penyampaian pertanyaan, disambung dengan kata sambutan oleh pimpinan perseroan, disambung dengan penyampaian materi paparan publik, lalu kita akan sambung dengan sesi tanya-jawab dan penutup. Selanjutnya mengenai ketentuan dan tata cara penyampaian pertanyaan, sesi tanya-jawab akan dilakukan setelah sesi paparan selesai dilakukan. Kami minta tolong untuk mohon menuliskan nama dan instansi sewaktu memasukkan pertanyaan di slido.com. Mungkin bisa ditunjukkan slide-nya, slido.com dengan event kodenya Public Expose Unilever 2020. Saya akan membacakan pertanyaan yang relevan dengan tema dan topik yang disampaikan dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan melalui slido. Mengingat keterbatasan waktu, saya selaku moderator akan memilih dan menggabungkan pertanyaan yang relevan mungkin ya untuk dapat dibacakan dan dijawab oleh perseroan. Sebelumnya, kami mohon maaf jika tidak dapat membacakan semua pertanyaan yang masuk. Meski demikian, pertanyaan lebih lanjut akan dapat diajukan ke alamat email Unilever yang akan kami sampaikan di akhir acara. Baik, tanpa berpanjang-panjang, saya mengundang Presiden Direktur PT Unilever Indonesia TBK Bapak Hemant Bakshi untuk memberikan kata sambutan pembukaan. Pak Hemant, saya ingin menghubungkan Anda untuk menghubungkan perbukaan sebelum Anda berhubungan kepada Ibu Ira. Terima kasih, Ibu Kristi. Selamat pagi, ladies and gentlemen. A very, very good morning to you. I regret that we are unable to meet in person this year, but I'm glad that we are still able to meet virtually and we are all in good health. That is indeed the most important thing and I pray to God that everyone keeps good health and remains safe during this difficult time. We are all facing a crisis, a crisis of unprecedented nature, because not only do we have a challenge on health and safety, we also have a challenge on the economy, which is becoming more difficult by the day. And this is a time which calls for solidarity. Each one of us has to take responsibility and play our part as one team Unilever Indonesia continues to play a role by focusing on three main areas product availability, community support and people safety and health. Firstly, we fully understand that the role of consumer goods industry today is to ensure that its high quality products, especially those in health, hygiene, in-home consumption of foods and beverages are available, are accessible and affordable for all our consumers. Therefore, we have not only worked on business continuity to make sure our products are available, but we've also launched many innovations during this period to continue to support our consumers and customers in a sustainable manner. I can give you many examples, but making sure, like my hand sanitizer is easily available. Sahaja sprays available are just some of the many things we are doing to serve the needs of our consumers during this difficult time. Secondly, we continue to strengthen our commitment to the community in the spirit of Mari Barbagi Peran and Unilever Untuk Indonesia campaign. We are grateful that we are able to send assistance to communities and medical personnel across the nation in the form of personal hygiene products, foods and beverage products, home hygiene products and food packages. In addition, we also have been providing to our health workers, PPE equipment, PCR test kits to the government and to many hospitals and additional capital for the small and medium enterprises so that they can come back on their feet and help support the economy of Indonesia. However, none of this could have happened without our resilient team, which explains why safeguarding our people's health and safety continues to be our top priority. I would like to really say our motto during this time has been to put our people first because we know if we take care of our people, they will take care of the business. With this in mind, I would like to sincerely thank all our employees, all our partners for their resilience and commitment to keep the business going and thriving in this difficult period. I would also like to thank everyone who is here today, all our employees, all our employees, all our customers, our larger ecosystem and indeed many, many of our shareholders who happen to be here today for providing me personally a great amount of support during my journey. It has been a rewarding journey. It has been a rewarding journey for me to lead Unilever Indonesia for the last six years. I believe the company has once again proven its resilience through thick and thin. But as the saying goes, this too shall pass. And I'm sure we are going to come back out of these difficult times with a stronger ecosystem and a stronger business. Therefore, we are ready to embark on even greater success under the leadership of my long-time friend and colleague, Ibu Ira Noviarti, as the nominee for our next President Director of Unilever Indonesia. I wish her and indeed everyone else in Unilever Indonesia all the very best for a very bright future. Terima kasih. Thank you, everyone. Baik, selanjutnya saya persilahkan Ibu Ira Noviarti untuk memberikan kata sambutan. Terima kasih, Christy. Terima kasih, Pak Heman. Bapak dan Ibu yang terhormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Anda secara virtual pada acara Public Expo hari ini. Semoga situasi segera membaik sehingga kita dapat kembali bertatap muka dalam suasana yang lebih terhadap. Dalam kesempatan ini, saya ingin menegaskan komitmen Unilever Indonesia untuk terus mengembangkan bisnis kami secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Sambil membangun masa depan yang profitable dengan berinvestasi pada inovasi, penelitian, dan juga pengembangan brand dan karyawan kami. Dalam konteks bisnis yang sangat kompetitif seperti saat ini, kami bersyukur bahwa Unilever Indonesia berhasil untuk terus beroperasi dengan efisien dan menghasilkan kinerja keuangan yang positif. Kami yakin bahwa strategi purpose-led future fit yang kami jalankan selaras dengan peluang serta tantangan di saat ini dan juga masa depan. Strategi tersebut ditopang oleh kepercayaan kami bahwa dengan berdasarkan tujuan mulia, perusahaan akan bertahan, brand akan bertumbuh, dan karyawan akan berkembang. Kami mengimplementasikan strategi ini dengan tetap adaptif dan gesit dalam beroperasi, khususnya dalam memanfaatkan transformasi digital untuk menjalankan bisnis berkolaborasi dengan para stakeholders kami. Unilever Indonesia sangat optimis menatap masa depan dengan berbagai kesempatan dan tantangannya. Merupakan peran dan tanggung jawab kami untuk bukan hanya merespons pada kebutuhan masyarakat yang mendesak, tapi juga terus membentuk dan membangun masa depan yang lebih sejahtera dan berkelanjutan bagi semua. Hal ini merupakan perwujudan dan semangat mari berbagi peran yang kami jalankan, mendukung pemerintah dalam menjalankan kesehatan dan kesejahteraan bangsa apapun tantangannya. Akhir kata, atas nama direksi, saya berterima kasih atas semua kepercayaan dan komitmen Anda kepada Unilever Indonesia. Saya persilahkan Bapak Arief Hudaya selaku Finance Director kami untuk menyampaikan detail kinerja perusahaan di kuartal ketiga tahun 2020. Semoga kesehatan dan kesuksesan selalu menyertai kita semua. Terima kasih. Terima kasih Ibu Hira, Pak Heman. Selamat pagi Bapak dan Ibu dan seluruh partisipan semua. Pada hari ini kita akan ada dua sesi, di mana sesi pertama adalah presentasi dan diikuti dengan sesi tanya jawab. Presentasi ini akan dibagi dalam dua bagian besar. Di mana akan dimulai dengan paparan tentang perseroan, beserta tinjauan kinerja keuangan pada periode berjalan September 2020. Dan dilanjuti dengan strategi kami yang terutama dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang kita semua rasakan pada saat ini. Ini adalah catatan penting Safe Harbor Statement seperti biasa dalam paparan umum kami. Kita bisa memulai tentang Unilever Indonesia. PT Unilever Indonesia sudah beroperasi lebih dari 86 tahun di Indonesia dengan berdiri di tahun 1933. Dengan jumlah karyawan lebih dari 5.000 orang, kami terus mengembangkan portfolio merek kami yang berjumlah 43 merek atau brand yang sangat dikenal oleh konsumen di Indonesia. Dalam observasi kami, yang kami dapatkan bahwa selalu ada produk kami, paling tidak satu atau lebih di setiap rumah tangga di Indonesia. Hal ini terlaksana karena kemampuan merek-merek kami dalam memenuhi aspirasi dan kebutuhan konsumen Indonesia setiap hari. Ini juga didukung oleh jajaran distribusi kami yang mencapai hampir seluruh bagian Nusantara. Di mana lebih dari 800 distributors dan juga partner perusahaan pelanggan modern trade melakukan distribusi terhadap sekitar seribu jenis ukuran produk atau stock keeping units. Kami beroperasi di sembilan pabrik yang kami miliki di mana kualitas produk kami adalah tinggi seperti yang kami produksi. Unilever menjadi perusahaan publik pada tahun 1981. Di mana mencatatkan saham di Bursa Efek Jakarta pada saat itu dan sekarang saham kami terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Di mana pada periode akhir tahun 2019, Unilever Indonesia adalah perusahaan terbesar kelima berdasarkan kapitalisasi pasar. 15% saham kami dimiliki oleh publik dan sisanya 85% saham kami dimiliki perusahaan induk melalui Unilever Indonesia Holding BV. Perseroan terus berusaha untuk mencapai pertumbuhan yang konsisten, menguntungkan, kompetitif, dan bertanggung jawab. Atau kami sebut dengan 4G Growth. Di mana dalam paparan kami akan terlihat di beberapa halaman ke depan. Yang pertama, pertumbuhan yang konsisten. Di mana dalam 10 tahun terakhir, tingkat rata-rata pertumbuhan mencapai lebih dari positif 9,5% per tahunnya. Demikian pula dengan pertumbuhan yang menguntungkan. Di mana dalam 10 tahun terakhir, tingkat rata-rata pertumbuhan mencapai lebih dari positif 9% per tahunnya. Selain dua hal tersebut, selanjutnya adalah pertumbuhan yang kompetitif. Di mana hampir seluruh merek kami adalah kumpulan brand-brand yang menjadi market leader di kategori-kategori masing-masing. Dan terus mengembangkan inovasi ke depan agar selalu dapat menjadi posisi terdepan saat ini dan di masa depan. Tapi yang paling penting dari semuanya dan terutama adalah pertumbuhan yang bertanggung jawab. Ini semua berakar kepada visi dan misi kami. Di mana kami canangkan dan terus mendorong tujuan utama kami untuk memasyarakatkan cara hidup yang berkelanjutan. Atau making sustainable living commonplace. Setiap brand kami adalah agen perubahan yang membawa dampak positif kepada konsumen dan lingkungan sekitar. Seluruh hasil yang kami sebutkan di atas tentu menunjukkan bahwa strategi besar kami bekerja dengan baik dan tepat. Baik di global maupun di Indonesia. Dimulai dengan program Purpose-led Future Fit. Di mana dicanangkan dua tahun yang lalu. Dan juga 4G growth prinsip yang kami lakukan dalam menghasilkan pertumbuhan bisnis kami setiap tahunnya. Dan yang terakhir, di awal tahun 2020 ini, kami meluncurkan program Fundamental of Growth yang memberikan lima langkah utama dan pasti dalam mendorong pertumbuhan bisnis kami. Ini semua membantu sebagai arahan dalam mencapai pertumbuhan perusahaan seperti yang dipaparkan di atas. Tentunya akan tetapi kita semua pada tanggal 2 Maret 2020 ketika Bapak Presiden menyampaikan berjangkitnya COVID-19. Seluruh hal dan rencana, seluruh individu dan usaha mulai menghadapi perubahan besar dan mendadak. Tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh negara di dunia. Kasus peningkatan jumlah terpapar COVID-19 terus berlanjut. Sampai hari ini. Pak Arief sudah mencoba dial in kembali. Sambil kita menunggu, saya mau mengingatkan lagi pada peserta Bapak-Ibu sekalian yang telah hadir hari ini di acara Public Expo PT Unilever Indonesia TBK. Jika ingin mengajukan pertanyaan, bisa mulai, sudah mulai mengajukan pertanyaan melalui slido.com. Dengan kode acaranya adalah Public Expo Sunilever 2020. Pertanyaan akan segera kami bacakan setelah paparan selesai. Saya lihat Pak Arief sudah kembali bersama kami, Pak Arief. Silakan ya Pak. Gak gangguannya. Kami lanjutkan. Kasus peningkatan jumlah terpapar terus berlanjut sampai hari ini mencapai lebih dari 400 ribu orang. Dampak langsung ke ekonomi di kuartal 2 dengan pertumbuhan negatif yang tentunya didorong oleh turunnya konsumsi rumah tangga yang merupakan hampir 90% dari porsi GDP. Tentunya hal ini dirasakan di hampir seluruh sektor industri, termasuk pasar FMCG di mana Unilever Indonesia adalah salah satu perseruan terdepan. Di tengah kendala kondisi pasar yang sangat menantang dalam masa pandemi ini dengan menurunnya pertumbuhan pasar karena negatif, kinerja perusahaan terus dapat berjalan dengan baik, di mana total penjualan bersih sampai periode berjalan September membukukan 32 triliun rupiah, pertumbuhan total perseruan sebesar positif 0,3, dan melihat penjualan domestik retail, tidak termasuk UFS dan ekspor, meningkat sebesar positif 1,7%. Laba bersih sampai periode berjalan September tercatat sebesar 5,4 triliun rupiah dengan laba persaham 143 rupiah per lembarnya yang mendekati dengan posisi tahun sebelumnya. Pertumbuhan penjualan perseroan didorong oleh pertumbuhan segmen home and personal care yang memberikan kontribusi sekitar 70%. Baik, sekali lagi masih ada kendala teknis. Saya kembali ingatkan lagi kepada para peserta, para partisipan di Public Expose PT Militer TBK hari ini, kami undang untuk Bapak-Ibu untuk mengajukan pertanyaan, juga saya tahu ada rekan-rekan media yang juga telah hadir bersama kami hari ini. Boleh pertanyaan diajukan melalui slido.com dengan kode event-nya Public Expose Unilever 2020. Kita akan kembali ke sesi tanya-jawab setelah sesi paparan selesai. Untuk itu, saya persilahkan Pak Arief sudah kembali hadir bersama kami. Silakan Pak Arief untuk dilanjutkan, Pak. Pertumbuhan penjualan segmen didorong pertumbuhan home and personal care yang meningkatkan jumlahannya atas produk sekehatan dan kebersihan seperti Lifebuy, Whipple, dan lainnya. Sementara pada segmen food dan refreshment, pertumbuhan menurun sebesar 3,5%. Disebabkan oleh penurunan sektor bisnis out-of-home seperti Unilever Food Solution yang melayani hotel, restoran, dan kafe yang tentunya tutup selama pandemik dan PSBB. Juga produk ice cream yang tentunya dipengaruhi dengan berkurangnya aktivitas konsumen di luar rumah. Perlu dicatat juga bahwa sektor food dan refreshment lainnya mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Di mana produk untuk memasak dan konsumsi rumah seperti bango, royko, buah vita, dan sari wangi. Demikian paparan kinerja perseroan berjalan dengan sampai September. Dalam hal ini, fokus perseroan dengan keadaan pasar dan konsumen di Indonesia yang masih penuh tantangan. Dengan situasi pandemik saat ini, satu hal yang kami terus pegang dan lakukan adalah selalu mendorong pertumbuhan. Terutama pertumbuhan kompetitif sehingga perseroan menjadi selalu yang terdepan. Selanjutnya, apa strategi kami dalam menghadapi krisis pandemi selama ini? Apa yang menjadi panduan dalam menentukan langkah kami? Kami percaya bahwa lima hal penting dalam menghadapi krisis ini adalah Satu, tentang people atau kesehatan jajaran karyawan dan partner kami. Dua, demand atau menciptakan permintaan walau dalam dinamika yang berubah. Tiga, supply atau kemampuan terus memproduksi dan mendistribusikan produk kami. Empat, cash atau likuiditas modal kerja dan nilai cash kami. Dan yang terakhir dan terbuk penting adalah community atau membanti komunitas di mana kami beroperasi dalam hal ini adalah masyarakat Indonesia. Saya akan mulai dengan yang pertama, tentang people. Kami terapkan pendekatan proaktif dalam pengawasan dan melakukan tindakan cepat dalam melindungi dan memastikan jajaran karyawan kami dalam keadaan sehat dan produktif dalam upaya memastikan produk-produk selalu ada dan sampai ke tangan konsumen. Yang kedua, adalah demand atau permintaan yang berubah dinamikanya sesuai dengan kebutuhan. Sesuai kebutuhan konsumen yang berubah dan juga faktor ekonomi yang sangat sulit saat ini, telah terjadi beberapa perubahan besar dalam pola konsumsi masyarakat. Di mana produk kesehatan dan kebersihan yang meningkat dengan pesat seperti sabun cuci tangan atau hand sanitizer. Juga produk untuk memasak dan konsumsi di dalam rumah yang juga meningkat seperti Bango dan Royco. Tetapi juga ada produk yang menurun permintaannya karena berkurangnya kegiatan di luar rumah seperti ice cream dan juga produk kecantikan seperti face care. Sementara ada produk yang stabil seperti kebutuhan pasta gigi, sabun cuci, dan juga shampoo. Perseroan dengan mempunyai portfolio yang dapat memenuhi permintaan konsumen yang berbeda dalam kondisi yang berbeda tentu mendapatkan kesempatan dalam dinamika seperti ini. Hal ini tentu juga berguna dalam melakukan inovasi-inovasi yang sesuai dengan kondisi permintaan seperti produk kesehatan dan kebersihan dan juga konsumsi makanan masakan di dalam rumah. Hal berikutnya yang masih dalam bagian yang kedua, demand, adalah perubahan pola belanja konsumen di mana beberapa jalur penjualan terus meningkat dengan tajam seperti e-commerce atau permintaan pengantaran online dan juga toko-toko di sekitar pemukiman atau residential. Untuk itu perseroan terus meningkatkan penjualan di e-commerce dan juga membuat Unilever Home Delivery. Sementara itu, pemilik dan pedagang toko atau warung juga menghadapi tantangan terutama dalam kekhawatiran atas kesehatan dan juga dalam mengatasi permintaan yang berubah dinamikanya. Sehingga perseroan merasakan perlu untuk mengakselerasi proses digital di dalam operasional pelayanan kami ke toko atau ke warung yang dapat dilakukan baik oleh perseroan sendiri seperti aplikasi sahabat warung atau dengan bekerja sama dengan partner yang mempunyai visi yang sama. Pertumbuhan penggunakan digital dalam hal ini akan meningkatkan efisiensi dan perputaran produk unggulan yang nantinya akan membuat toko lebih efektif dalam berjualan. Hal yang ketiga adalah supply atau kemampuan terus memproduksi dan mendistribusikan produk kami. Dalam masa krisis pandemi di mana kendala pasok rantai atau supply chain network terganggu sangat diperlukan kemampuan untuk selalu mempunyai alternatif pasokan bahan mentah. Dalam hal ini, perseroan sebagai bagian dari grup yang lebih besar dapat segera mendapatkan bantuan dan cara yang efektif dalam memastikan pasokan rantai selalu tersedia sehingga dapat selalu memproduksi produk-produk kami secara berkala dan konsisten. Juga tantangan dalam masa krisis ini membuat kami lebih lugas dan cepat dalam operasi kami terutama dalam membuat peningkatan kapasitas yang dibutuhkan. Seperti dalam contoh memproduksi hand sanitizer dan produk kesehatan kebersihan rumah yang meningkat permintaannya di mana kami dapat lakukan dalam waktu yang singkat. Kami juga terapkan simplifikasi dan prioritas menentukan produksi di mana produk-produk inti atau core SKU adalah yang terutama sehingga kami fokus dengan seribu SKU saja yang merupakan bagian dari distribusi kami. Faktor keempat prioritas adalah cash atau kemampuan menjaga likuiditas dan arus kas dalam krisis ini. Menjaga keseimbangan dalam efisiensi biaya operasional dan sangat selektif dalam melakukan investasi-investasi penting dalam hal masa krisis ini sangatlah kritikal. Ini terlihat di mana perseroan mencatat laba bersih 5,4 triliun rupiah dalam periode berjalan sampai September. Selain itu, perseroan selalu menjaga tingkat likuiditas dan pengelolaan modal kerja yang kokoh. Walau dengan kebiasaan kami yang selama ini memberikan 100% dividen kepada pemilik saham perseroan. Posisi cash kami sekitar 650 miliar rupiah dengan pinjaman bank sebesar 2 triliun rupiah pada posisi September berjalan ini sangatlah kuat dan kami mempunyai fasilitas kredit sampai 11 triliun rupiah yang belum dan mungkin tidak digunakan menunjukkan tingkat likuiditas yang kuat dari perseroan. Belanja kapital kami diarahkan sebesar 1% dari penjualan pada masa krisis ini. Yang kelima adalah community atau membantu komunitas di mana kami beroperasi dalam hal ini adalah masyarakat Indonesia. Perseroan yakin bahwa hanya akan tumbuh jika lingkungan sekitar juga tumbuh dan bangkit kembali. Kami terus menunjukkan komitmen dalam membantu Indonesia melewati pandemi khusus yang berhubungan dengan life atau kesehatan dan keselamatan. Dukungan perseroan dalam upaya pemerintah membantu kesehatan, keselamatan, dan kehidupan masyarakat disampaikan melalui berbagai inisiatif. Mari berbagi peran. Sejumlah besar produk PCR test di mana saat itu sangat minim di Indonesia masker, ventilator terus disalurkan perseroan kepada masyarakat, tenaga kesehatan, dan rumah sakit melalui kemitraan. Dan livelihood yang kedua setelah itu memastikan kesejahteraan masyarakat juga menjadi perhatian perseroan. Berbagai program dijalankan perseroan untuk membantu kesejahteraan masyarakat. Salah satunya melalui program Unilever untuk Indonesia di mana perseroan membantu memberikan tambahan modal kepada hampir 150 ribu pedagang warung agar mereka tetap sehat, aman, dan tetap berjualan serta berkembang kembali dalam masa krisis ini. Mari kita saksikan videonya. Unilever percaya produk sehari-hari dapat membawa perubahan besar. Maka saat semua yang normal tak lagi sama, bersama kami beraksi. Berikan miliaran produk kebersihan, beri bantuan finansial untuk pedagang kecil, dan fasilitasi mereka untuk merintis online. Meski esok tak ada yang tahu, setiap olesan, basuhan, dan tegukan Anda bantu kami jadikan Indonesia lebih kuat setiap hari. Unilever Terima kasih. Dan mungkin slide terakhir adalah kami di sini untuk mewujudkan visi kami, yaitu to earn Indonesia's love and respect by touching the lives of every Indonesian everyday. Ini memberaih rasa cinta dan penghargaan dari masyarakat Indonesia dengan menyentuh kehidupan setiap orang Indonesia setiap harinya. Demikian paparan kinerja kami dan strategi perseroan di tahun 2020 ini. Dan selanjutnya, terima kasih kita berikan ke sesi berikutnya tanya-jawab yang akan dimoderasi oleh Ibu Kristi. Terima kasih. Terima kasih, Pak Arief Hudaya atas paparannya. Sekarang kita akan mematuki sesi tanya-jawab. Saya akan membacakan pertanyaan terpilih yang telah masuk melalui slido dengan kode event Public Expose Unilever 2020 agar dapat dijawab oleh Pak Arief dan jajaran direksi PT Unilever Indonesia TBK dibantu oleh Mbak Padwistiana. Pertanyaan pertama, Pak Arief, ini kita mendapat pertanyaan dari Bapak Arief Yahya dari Mercury Securities Indonesia dan Mbak Ekarina dari katadata.co.id tentang investasi terhadap merek. Berapa investasi yang dialokasikan untuk pengembangan brand lalu rencana ke depan mengenai penambahan atau akuisisi brand baru di segmen apa. Kemudian mengenai market share, apakah any color on key areas where Unilever posted market share gains or losses di kuarta ketiga dan apakah untuk spend ad akan terus rising trend-nya akan terus berlanjut. Terima kasih, Ibu Kisri. Saya akan mencoba menjawab tiga pertanyaan tersebut. Kalau saya lihat pertanyaan pertama adalah investasi kepada brand. Pertanyaan kedua adalah investasi kepada capital expenditure. Dan yang ketiga adalah tentang perkembangan dari market share pertumbuhan kompetitif kami. Yang pertama adalah dari investasi kepada brand. Kami selalu memastikan bahwa brand-brand kami mempunyai tingkat kompetisi yang cukup dan layak sehingga selalu menjadi yang terdepan dalam penerapan hal tersebut. Ini dapat direfleksikan ketika investasi baik untuk advertising dan promosi pada kuartal satu meningkat, kuartal dua menurun karena hampir seluruh jajaran industri juga melakukan pemotongan pada investasi. di kuartal tiga hampir seluruh industri kembali kepada tingkat investasi kuartal satu di mana advertising dan promosi kembali meningkat. Kami selalu memastikan brand kami dapat membuat investasi yang tepat dan selalu kompetitif. Hal ini direfleksikan kepada kuartal tiga di mana secara menyeluruh brand-brand kami tumbuh lebih besar dari market yang relatif turun di kuartal tiga. Pada kondisi pandemi dan krisis seperti ini biasanya produk-produk atau brand-brand yang mempunyai trust atau kepercayaan dari konsumen karena sudah bertahun-tahun dan memberikan kualitas produksi yang baik biasanya selalu dipercaya oleh konsumen sehingga secara menyeluruh sampai kuartal tiga ini tingkat pertumbuhan kompetitif kami terus berkembang lebih baik. Dalam spesifik mengenai investasi kepada pembelanjaan modal atau capital expenditure itu saat ini kami biasanya kami spend 2 sampai 2,5% dari penjualan dalam kondisi ini kami memastikan bahwa 1% adalah batas yang kami tetapkan dan pembelanjaan dari modal-biaya modal tersebut diberikan kepada produk-produk yang sangat berkembang dan pesat dalam kondisi krisis ini dan investasi terakhir yang dalam pertanyaan tersebut mengenai kesempatan mengakusisi kami selalu melihat portfolio transformasi dari merek-merek kami dan kami selalu melihat kesempatan jika ada dalam memperkaya produk dan merek-merek kami jadi kami terus lakukan dan sampai pada investasi yang tepat demikian Ibu Christy baik Pak Aris terima kasih pertanyaan berikutnya adalah mengenai masuknya Unilever ke brand islami sahaja dan Korea apakah alasannya Unilever masuk ke dan Korea seperti sahaja contohnya dan peluang pasarnya seperti apa juga mungkin bisa di-share mengenai target dan rencana ke depan untuk menambah portfolio produk investasi Pak Aris dalam pertanyaan inovasi dan peluncuran brand-brand baru di dalam segmen atau tren yang terdapat seperti yang disebutkan seperti sahaja di prinsip muslim ataupun Korea hal-hal tersebut diberikan dengan bagaimana kami bisa melihat tren-tren ke depan saat ini dan ke depan dimana terjadi dinamika perubahan-perubahan di dalam konsumen kami dalam hal tersebut biasanya kita melihat bahwa banyak perubahan tren sesuai dengan dinamika internal di Indonesia contohnya seperti bagaimana muslim membuat kebutuhan dalam sehari-harinya dan juga atau tren eksternal atau dari luar seperti tren dari Korea kecantikan Korea yang merupakan tren baru dalam saat ini sehingga dalam memutuskan inovasi kami selalu melakukan tren tersebut biasanya dalam melakukan investasi tersebut kami melakukan dengan research dan development yang sangat tinggi dan dilakukan dengan mempunyai potensi market yang besar contohnya sahaja yang kami luncurkan tidak lama setelah krisis di bulan April dimulai dengan satu dua jenis produk dan sekarang terus berlanjut kepada jajaran lainnya jadi itu yang kami lihat dan potensi yang besar inilah yang membuat kami terjun kepada tren-tren tersebut sangat jelas terima kasih Pak Arief mengenai apa komitmen kita untuk terus relevan bagi konsumen kita lalu pertanyaan selanjutnya dari Mbak Dita Jakarta Post pertanyaannya ada dua Pak Arief selama tahun ini di tahun 2020 sudah ada banyak berapa produk baru yang dikeluarkan oleh Unilever Indonesia dan performannya seperti apa lalu kemudian rencana ke depan mengenai produk baru juga seperti apa nih rencananya gitu dan biasanya kendalanya itu untuk memproduksi dan kemudian menjual produk baru itu sejauh ini apa mungkin bisa Pak Arief dan nanti Ibu Ira mungkin juga akan saya muntah untuk menjawab ya Pak ya terima kasih yang pertama selama periode berjalan kami sudah meluncurkan lebih dari 60 produk-produk inovasi dalam bentuk brand baru ataupun produk baru dalam brand yang sama ataupun produk dan brand yang sama tapi dalam kemasan yang berbeda trend peluncuran lebih dari 60 inovasi baru kami ini didorong dengan kebutuhan masyarakat terutama di health dan hygiene atau kebersihan dan kesehatan juga dalam segmen yang naik saat ini yaitu beraktivitas di dalam rumah contohnya untuk kesehatan dengan hand sanitizer molto spray dan sahaja spray semua itu relevan dalam konteks tersebut untuk dalam rumah itu kami juga melakukan tentang bango kuliner nusantara yang dimana siap saji masak dan juga produk ice cream yang bisa dikonsumsi di dalam rumah seperti vieneta ataupun mini pack untuk cornetto nah itu ada saat ini ke depannya seperti apa dan apa yang merupakan fokus adalah tingkat inovasi yang tepat dalam krisis ini dan prioritas adalah sangat penting jadi inovasi yang kami pilih biasanya sudah sangat selektif saya berikan mungkin untuk Ibu Ira dalam melakukan penjelasan lebih lanjut terima kasih Pak Arief seperti yang Pak Arief sebelumnya telah jelaskan di tahun 2020 ini kita telah meluncurkan kurang lebih sekitar 63 inovasi di bawah brand-brand kita yang kuat gitu ya prinsip dimana kita melakukan inovasi adalah kami melihat bagaimana konsumen dari berbagai segmen dan juga melihat kebutuhan dan juga preferensi dari konsumen tersebut itu adalah prinsip kita untuk mengeluarkan brand-brand baru atau portfolio baru kita juga melihat bahwa tidak hanya melihat relevansi dari inovasi tersebut terhadap kebutuhan konsumen sehari-hari apalagi dalam menghadapi masa pandemi ini tapi juga kita melihat ke depan kira-kira apa yang akan diperlukan oleh konsumen ke depannya jadi kita bekerja sama dengan R&D dan juga market insight untuk menggali secara terus-menerus apa kebutuhan dari konsumen sekarang yang belum di-address oleh inovasi kita dan juga kebutuhan yang akan possible akan terjadi ke depannya yang belum dikeluarkan oleh produk-produk kita itu yang menjadi filosofi kita pada saat kita meluncurkan inovasi-inovasi di bawah brand-brand Unilever Indonesia terima kasih Pak Arief Bu Ira jadi sebagai perusahaan yang purpose-led dan future fit juga melihat ke depan bukan hanya hari ini saja baik pertanyaan berikutnya adalah dari Bapak William Giovanni Pak Arief ini mengenai penggunaan layanan digital berapakah berapa besar kontribusi saat ini dari penggunaan layanan digital terhadap peningkatan penjualan jadi dalam digital digital dalam Unilever Indonesia menerapkan tiga konsep yang pertama adalah digital dalam memadukan dengan konsumen dalam membuat kontak langsung konsumen yang kedua adalah digital melalui B2C atau e-commerce yang kita sudah lakukan selama ini dan yang ketiga adalah digital B2B yang kita mulai saat ini dengan penerapan sahabat warung mungkin saya bisa menjawab bahwa dari segi digital e-commerce yang saat ini kita punya kontribusi adalah sekitar 2-3% dari penjualan total kami tetapi segmen ini adalah segmen yang berkembang dengan cepat pertumbuhan hampir selalu lebih dari dua kali di segmen tersebut membuat segmen ini menjadi prioritas kami di kedepannya dan juga dalam krisis ini 60% dari konsumen di Indonesia melakukan atau mencoba transaksi e-commerce jadi e-commerce adalah betul-betul satu jalur penjualan yang akan merupakan prioritas kami selalu sekarang dan ke depan yang kedua jika kita gabungkan B2C dan B2B dua hal ini akan menciptakan sinergi yang lebih besar sehingga harapan mempunyai kontribusi yang lebih besar ke depannya terima kasih Pak Arief apakah Pak Arief apakah kita mau minta Pak Badri untuk menambahkan mengenai digital silakan Pak Badri ya I think Pak Arief cover the our initiatives in digital their three-pronged as he said e-commerce to consumers we're doing our B2B initiative through the sahabatwarung app and also we're working with partners in terms of how to increase our digital footprint etc overall with COVID we have seen a massive increase by customers and consumers in terms of digital adoption which has happened in 2020 and we believe that this trend will continue to stay for the next two or three years and we believe Unilever has this advantage now because we started a bit early on our e-commerce and digital journey and we want to continue to drive this as a key priority for our business in the next two or three years we believe digital digital influence I don't want to say exact turnover or contribution digital influence on our business could be anywhere between 25 or even 30% by the next two or three years thank you thank you Pak Badri sedikit summarize dari jawaban Pak Badri tambahan dari Pak Badri tadi bahwa untuk sektor e-commerce dan B2B gitu ya kita terus bekerja dengan partner-partner mitra-mitra kami melihat kebutuhan yang meningkat gitu untuk di bagian ini ya di bagian digital dan kami percaya bahwa ini akan bertahan untuk dua tiga tahun ke depan dan bahwa kita memulai berinovasi dalam digital sedini mungkin itu akan menjadi keuntungan bagi kami dan akan terus menjadi prioritas kami selama dua tiga tahun ke depan yang mungkin kita melihatnya influence-nya digital influence itu akan sekitar 25-30% kemungkinannya demikian ya Pak Arief ada yang mau ditambahkan sudah terima kasih oke sekarang saya akan menuju terima kasih Pak Badri kita menuju pertanyaan berikutnya dari Fina Bisnis Indonesia Mbak Fina Bisnis Indonesia ini mengenai prospek sektor Unilever Food Solution Pak Arief karena sektornya kan sektor restoran itu belum pulih gitu ya jadi apa apa yang kita siapkan untuk menjaga kinerja kedepannya agar bisa kembali gitu Pak Arief ya terima kasih jadi untuk Unilever Food Solution tentunya dalam kendala saat ini mempunyai tantangan yang besar dengan tutupnya konsumen mereka tetapi kita sudah mulai melihat dengan dibukanya secara perlahan dengan PSBB Transisi di mana restoran dengan 50% kapasitas mulai kembali beroperasi nah sesuai dengan operasi dan perkembangan pembukaan PSBB kedepannya Unilever Food Solution tentunya akan juga mengikuti arah yang sama tapi dalam menunggu hal tersebut kami di Unilever juga mengupayakan dan mendayagunakan Unilever Food Solution bersinergi dalam melakukan penjualan dengan konsep yang sama dalam bentuk yang berbeda yaitu dalam bentuk misalnya profesional untuk kebersihan dan kesehatan jadi sembari menunggu kita mendayagunakan resources kita di grup tersebut untuk mendeliver professional cleaning sebagai konsumen dan lainnya mudah-mudahan industri hospitality di Indonesia akan kembali bangkit karena ini mempunyai jatah hidup banyak di dalam masyarakat Indonesia dan kami Unilever Food Solution akan selalu siap mendukung dari awal baik terima kasih ini pertanyaan terakhir sepertinya Pak Arief karena waktu sudah hampir habis ya pertanyaan yang terakhir ini dari Mbak Patricia Gabriela CGS CIMB Securitas Indonesia apakah Unilever akan ada kenaikan harga pada tahun ini dan boleh di-share mengapa ada peningkat margin kotor di 9M20 terima kasih Mbak Patricia dalam hal dalam hal tersebut ada yang pertama tentang kenaikan harga jadi selama 9 bulan ini kenaikan harga mulai dari Januari itu secara menyeluruh sekitar mendekati 2% itu kami lakukan di awal tahun di bulan Januari dan Februari saat dimana kami melihat bahwa tahun yang berjalan akan mempunyai kesempatan dan tantangan dalam segi inflasi material berjalan dengan COVID 2% tersebut ternyata tetap bisa dipertahankan karena ada dua hal hal pertama adalah brand-brand kami yang mempunyai confidence dan trust yang diberikan konsumen untuk memberikan solusi terbaik dalam masa sulit ini tetap menjadi andalan yang kedua adalah memang betul sudah terjadi juga tingkat promosi yang berbeda di channel-channel tertentu tetapi kami bisa selalu tetap kompetitif tanpa harus melakukan koreksi harga menyeluruh itu yang pertama kedua mengenai margin kotor yang meningkat ini adalah faktor dari dua hal yang pertama adalah peningkatan harga yang membantu seperti yang saya paparkan sebelumnya yang kedua adalah tingkat efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan biaya-biaya seperti pembelian material dan efisiensi di dalam pabrik-pabrik dan juga logistik kami dan terutama dalam mensiasati material produk mentah yang kami beli selalu dalam kondisi harga yang lebih baik itu yang membuatkan peningkatan pada margin kotor kami di September bulan berjalan baik Pak Arief terima kasih Pak kayaknya kita masih punya satu pertanyaan lagi nih apa masih ada waktu untuk satu pertanyaan lagi so we have a question from Vivi Handoyo Citigroup Securitas Indonesia Pak Arief do you see significant downtrading trend under current condition within existing portfolio where do you see more room to introduce new brand or product nanti jawaban Pak Arief mungkin bisa di translate oleh Mbak Esti ya so first having di konteks of the whole mungkin saya mungkin dengan bahasa Indonesia dulu nanti kita bisa langsung ke Inggris jadi mungkin dalam konteks tersebut kami melihat bahwa memang dengan tantangan resesi dan tantangan konsumen lebih memilih di dalam produk-produk yang diutamakan dan diprioritaskan sudah terlihat bahwa teradanya diprioritasi dalam pemilihan produk nah dalam konteks down trading itu ada dua hal yang pertama adalah tentang konsumen tetap melihat value sebagai persepsi yaitu tidak harus selalu price tetapi bagaimana dia berguna dalam dan bermanfaat bagi dirinya sehingga itu terus terjadi tetapi betul ada juga konsumen yang mulai melihat bahwa pembelian dari produk-produk dengan harga yang lebih murah menjadi kebutuhan saat ini posisi kami di Unilever adalah kami mempunyai whole range baik dari produk portfolio dan juga price pack mulai yang sesuai dengan cash outlay seperti misalnya dalam 3 bulan terakhir kami meluncurkan beberapa produk dengan lebih kecil pack yang lebih kecil contohnya kita meluncurkan live boy liquid yang biasanya sekitar 10.000 sampai 20.000 lalu sekarang mulai ke bisa dipasang di 5.000 demikian juga dengan bango bango kita meluncurkan yang seribu yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga kami mempunyai kemampuan untuk mencapai jajaran yang di atas dan maupun kebutuhan masyarakat dan konsumen yang di bawah dalam pemenuhan kebutuhan ini mempunyai In this context, probably I'd like to invite Pak Heman to DC element in the last three months of having context of portfolio and down trading in a consumer. Yeah, thank you, Pat. I think one of the challenges we'll face as we go through the COVID situation and the post-COVID situation is that a lot of our consumers will see how they can optimize their consumption and optimize their spending. And I think across the board, we will see people either consuming less or trying to consume products which may not be as expensive. So I think that is something which we will see. It's already happening and will continue. Our best response to this has been something which we've done for many, many years, which is to create what we call a good, better, best portfolio. What that means is that we give products which are good in quality at very valuable, very high value to our consumers. We then have products which are better and the best. To give you an example, if you look at our shampoo portfolio, we have products like Lifebuoy, which are very good quality and are designed for consumers who are low income. In the middle, we have brands like Sunsilk and Clear. And at the top, we have brands like Tresemme and Dove. So therefore, I think creating a portfolio is our best strategy to match any down trading which might happen in the market. And we've done taken actions which are quite aggressive during this time. For example, in ice cream, we've launched Sehru, where most of our average ice cream price of walls is about six to seven thousand. Sehru is priced at two to three thousand rupiah. We've also done launch Sahaja, which is again extremely good value and appropriately positioned to serve the needs of our Muslim consumers. So we've taken a variety of actions to make sure our portfolio is recession proof because the chances that we will see downtrading and recession in the future are very high. Thank you very much. Thank you, Pak Arief, Pak Hemant. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon maaf, kami mohon maaf tidak semua dapat kami bacakan karena keterbatasan waktu, tapi jika ada pertanyaan lebih jauh, dapat diarahkan melalui email resmi kami di unfr.indonesia.gindilever.com. Ada pun bahan paparan publik yang disampaikan hari ini sesuai peraturan telah kami sampaikan melalui IDX tiga hari bursa sebelum penyelenggaraan sebelum hari ini. Dengan demikian, tibalah kita di penghujung acara mewakili Direksi PT Unilever Indonesia TBK. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya publik expose hari ini dengan lancar. Juga terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu peserta. Terima kasih Pak Hemant. Terima kasih Ibu Ira. Terima kasih Pak Badri. Terima kasih Pak Arief, Ibu Reski, dan Mbak Esti. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kami berharap bahwa paparan hari ini membawa manfaat bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selamat. Saya Kristi Nelwan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.